Hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh belum menemukan adanya laporan kasus luar biasa atau KLB polio di wilayah tersebut. Walaupun jumlah kasus nihil, pihak pemerintah tetap melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti melakukan sosialisasi penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada masyarakat. Dinkes Kabupaten Aceh Utara saat ini sedang melakukan pendataan jumlah seluruh bayi dan balita di Aceh Utara. Untuk dilakukannya, vaksinasi polio yang rencananya akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 28 November 2022. Pemerintah juga berharap peran serta orang tua untuk menjaga kebersihan lingkungan serta asupan makanan anak, sehingga tidak mudah terpapar virus. Kita akan ada PIN seluruh Indonesia, bukan di Aceh aja, yang akan kita berikan kepada anak-anak mulai 0 sampai 59 minggu atau yang kemungkinan pun sampai di bawah 13 tahun. Yang harus terapkan adalah meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak, karena ini kan virus. Apapun ceritanya, virus itu kalau daya tahan tubuh kita bagus, mudah-mudahan dia tidak sempat berkembang. Ferry menambahkan virus ini dapat menyebar melalui kotoran yang terkontaminasi dengan air. Anak akan mengalami gejala demam, batuk, nyeri, dan kejak. Menurutnya penting bagi orang tua untuk tetap menjaga asupan gizi anak demi menjaga imunitas tubuh, sehingga virus yang terpapar tidak dapat berkembang di tubuh anak. Dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, mewartakan.